Rahasia istana terlarang jelit 27. Si peniup seruling itu kembali mendengus tiba-tiba ia loncat bangun dan berjalan menghampiri Lan Giyokto. Sungguh cepat gerakan tubuh orang itu sambil mencekal seruling kumala dalam waktu singkat ia sudah berada kurang lebih 4-5 langkah di hadapan Lan Giyokto. Sementara itu angin berhembus lewat membuyarkan awan hitam di angkasa, kerlipan bintang sayup-sayup muncul lagi di awang-awang. Tampak orang berseruling itu saling berpandangan lama sekali dengan Lan Giyokto kurang lebih seperminum teh kemudian ia baru menggerakkan serulingnya membuat sebuah guratan di atas tanah katanya, Mulai sekarang aku telah memutuskan segala ikatan serta hubungan persaudaraan dengan dirimu, di kemudian hari bila mana kau berani menguntip diriku lagi, jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji terhadap dirimu. Habis berkata mendadak ia putar badan dan berkelebat pergi, sekejap meto bayangan tubuhnya sudah lenyap dibalik kegelapan. Menjumpai peristiwa aneh itu dalam hati siauling merasa tercengang, pikirnya, bukankah mereka berdua adalah sesama saudara misan mengapa satu sama lain takkan saling mengalah? Menanti bayangan orang tadi sudah lenyap dari pandangan. Lan Giyokto menghela napas panjang dan perlahan-lahan jalan menghampiri diri siauling. Pemuda itu sadar akan kecepatan gerak pedangnya, maka sambil perhatikan gerak gerik orang itu diam-diam ia salurkan hawa murninya membuat persiapan, Dan, pikirnya, setelah dibikin mendongkol oleh piawkonya, jangan-jangan ia hendak salurkan rasa mangkel itu terhadap diriku. Sementara ia masih berpikir, Lan Giyokto telah berada di hadapan mukanya. Siapa kau tegur Lan Giyokto sambil menuding ke arah si anak muda itu? Mau apa di tengah malam buta datang kemari? Kurang ajar amat pertanyaan ini batin siauling. Dianggap tempat ini miliknya. HMM, kau boleh datang kemari kenapa aku tak boleh datang pula kesini? Walaupun dalam hati pikirnya demikian, tapi tidak sampai diutarakan keluar. Tidak mendengar jawaban dari pihak lawan, Lan Giyokto jadi mendongkol bercampur gusar, sambil tertawa dingin suaranya kembali, Kalau kau tak mau bicara sejenak ini tiada kesempatan lagi bagimu untuk bicara. HMM, belum tentu. Lan Giyokto segera merabah gagang pedangnya, sedang sepasang matanya dengan tajam mengawasi wajah lawan. Jarak antara kedua belah pihak saat ini hanya terpaut 2-3 langkah, Masing-masing mempunyai ketajaman metu yang luar biasa dan bisa terlihat amat jelas sekali. Ketenangan serta ketajaman matu Xiaoling lama-kelamaan menimbulkan firasat dalam hati Lan Giyokto. Ia sadar bahwa orang itu adalah seorang musuh tangguh, maka untuk sesaat ia malahan tak berani bertindak dengan gegabah. Setelah saling berhadapan beberapa saat lamanya, mendadak Lan Giyokto mengendorkan cekalannya pada gagang pedang lalu bertanya, Apakah kau ada pesuruh dari nonaga? Enci Xiaoling lebih tua beberapa tahun dari ku batin Xiaoling dalam hati. Rasanya jadi pesuruh cici pun tak mengapa. Karena itu dia lantas mengangguk sebagai jawaban. Kecongkakan serta kejumawaan Lan Giyokto kontan lenyap tak berbekas, ia menghela nafas sedih lalu sakunya merogoh keluar secarik sampul surat berwarna putih bersih, sambil diangsurkan ke tangan Xiaoling katanya, Tolongkah sampaikan surat ini kepada nonaga Xiaoling, katakanlah sepanjang aku orang Silan masih hidup di kolong langit, hatiku tak akan berbah. Aku hanya ingin sekali agar ia sudi memberi sedikit peluang kepadaku sehingga aku dapat berjumpa muka dengan dirinya menyaksikan raut wajahnya yang sedih dan murung. Hampir saja Xiaoling hendak mengutarakan beberapa patah kata untuk menghibur hatinya, tapi ketika teringat bahwasannya bila ia buka mulut maka suaranya akan segera dikenali pihak lawan, terpaksanya tersebut ditahannya kembali dalam hati. Lan Giok Tong sendiri, sewaktu dilihatnya Xiaoling tidak mengucapkan sepatah kata pun meski surat itu sudah diterima olehnya, terpaksa rangkap tangannya memberi hormat. Aku mengerti bahwa Heng Tai tak bisa mengambil keputusan, tentu saja dewasa ini Xiaoling tidak akan memaksa bisiknya. Setelah merandek sejenak, ia menambahkan, Semoga Heng Tai bisa membantu diriku untuk mengutarakan sepatah dua patah kata yang manis dihadapan nonaga nanti, atas bantuan itu Xiaoling akan merasa sangat berterima kasih sekali. HMM, siapa tahu permainan setan apakah yang sedang kau jalankan dengan kakak misanmu pikir Xiaoling. Dan kau suruh aku mengucapkan kata-kata manis yang bagaimana? Walau banyak yang dia pikirkan dalam hati, namun tak sepatah kata pun dapat diutarakan keluar. Tampak Lan Giok Tong kembali menghela nafas panjang, lambat-lambat dia putar badan dan berlalu. Memandang bayangan punggungnya yang semakin menjauh, pemuda kita merasakan betapa murung dan kesalnya orang itu diam-diam. Ia pun menghela nafas gumamnya, ilmu silat yang dimiliki orang ini sangat lihai, wataknya tinggi hati dan suka menyendiri. Entah apa sebabnya tingkah laku orang itu sekarang bisa begitu layu dan murung? Dalam pada itu bayangan punggung Lan Giok Tong sudah lenyap dari pandangan. Perlahan-lahan Xiaoling alihkan sinar matanya ke atas sampul. Sesurat itu terbaca olehnya di atas sampul tertuliskan beberapa patah kata yang berbunyi, dipersembahkan kepada nona Gak Xiao Cha. Ia lantas menoleh dan menyapu keadaan di sekeliling sana, tampak di tengah kegelapan tak sesosok bayangan manusia pun ada di situ. Hatinya jadi gelisah, pikirnya, tadi dengan amat jelas sekali aku mendengar suara dari Gak Cici yang memperingatkan diriku agar jangan memperlihatkan asal-usul sendiri, kini orang si peniup seruling serta Lan Giok Tong telah berlalu semua, apa sebabnya enci gak belum juga menampakkan diri. Ingin sekali dia berteriak memanggil, tapi si anak muda itu takut suaranya mengejutkan Lan Giok Tong, maka dengan perasaan apa boleh buat ia hanya dapat menekan kegelisahannya dalam hati. Ternyata dari tindakan si peniup seruling yang memutuskan hubungan persaudaraan dengan Lan Giok Tong tadi, serta sikap dan tingkah laku Lan Giok Tong yang kesal, murung dan sedih. Secara lapat-lapat pemuda kita berhasil menebak sedikit duduknya perkara. Dengan termangu-mangu siyauling berdiri di tengah kegelapan, kurang lebih seperti anak nasi kemudian tatkala ia tak menjumpai pula Gak Cici menampakkan diri rasa sabarnya sudah tak terbendung lagi segera teriaknya keras, enci siyauling kau berada di mana mengapa kau tak munculkan diri untuk bertemu denganku? Terdengar suara tertawa cekikikan berkumandang dari balik kegelapan, suara itu kedengaran nyaring sekali. Siyauling tertegur dengan cepat ia dapat membedakan bahwa suara itu berasal dari balik batu cadas kurang lebih empat tombak di belakangnya, tanpa mengucapkan sepatah katapun diam-diam ia salurkan hawa murninya lalu dengan gerakan heian inpoh atau burung manyar menembusi ombak melayang ke depan. Oh oh Cici, teriaknya. Aku. Dari balik batu muncul seorang gadis berusia 5-16 tahun yang memakai baju ringkas, rambutnya dikepang jadi dua dan wajahnya masih kekanak-kanakan. Siyaul siangkong tukasnya cepat. Budak tidak berani menerima sahutanmu itu. Siyauling tertegur kemudian buru-buru menjura. Nona, kau adalah. Aku adalah dayangnya Nona. Naga siyaul siangkong kau benar-benar pelupa, bukankah kita pernah saling berjumpa muka. Dengan seksama siyauling perhatikan wajah darah berbaju ringkas itu namun bagaimanapun juga dia putar otak sama sekali tak teringat akan wajah Nona ini, maka ia berdiri melengak dan mengungkam. Eh, semua orang sudah pergi, apa gunanya kau kenakan terus-terus topengmu itu kembali terdengar darah tadi menegur. Siyauling segera melepaskan topengnya. Di mana sih kita pernah saling berjumpa maaf kalau aku orang siyauling sudah tidak teringat kembali. Darah baju ringkas itu tersenyum. Di tengah sebuah lembah bukit sewaktu lima manusia laknat dari Lemhei. Ah, 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 benar bukankah kau adalah seng darah yang menyaru sebagai bocah berbaju hijau yang selalu mendampingi lima manusia laknat dari Lemhei. Bagus amat daya ingatmu. Oha, ketika itu Nona memakai baju lelaki, tidak aneh kalau Chai Hai tak bisa mengingatnya kembali, kata siyauling seraya menjura, setelah merandek sejenak, tambahnya, kemanakah Unci Gak itu sekarang? Dia telah pergi. Ia pergi kemana Nona tahukah kau? Tahu sih tahu, cuma maukah dia menjumpai dirimu atau tidak aku tak berani memutuskan. Enci Gak pasti mau menemui diriku cepat bawa aku ke situ. Aai sudah hampir lima enam tahun lamanya aku tak pernah berjumpa muka dengan Enci Siawca. Belum tentu sahut darah berbaju ringkas itu seraya menggeleng. Lan Giok Tong serta Giok Siaw Langku, si pemuda tampan seruling kemala, entah sudah menggunakan berapa banyak tenaga dan pikiran untuk menguntil terus di belakang Nonagak, entah sudah berapa ratus kali mereka mohon untuk berjumpa dengan dirinya, tetapi Nonagak tak mau berjumpa dengan mereka. Mengapa kau bisa begitu yakin mengatakan bahwa ia pasti mau bertemu dengan dirimu? Beberapa saat lamanya Siaw Lang tertegun, akhirnya ia menjawab, keadaanku jauh berbeda dengan mereka selama Gak Cici selalu menyayangi diriku, seringkali dia ajak aku bermain, merawat diriku, melayani aku makan minum dan berpakaian, aku rasa dia pun pasti rindu denganku karena aku pun asengat rindu kepadanya. Lain dulu lain sekarang, dulu usiamu masih kecil sedang sekarang kau telah menginjak dewasa. Aku yakin dia pasti mau berjumpa dengan diriku seru Siaw Lang sangat gelisah. Kenapa kau tak mau percayai perkataanku cepat sampaikan dengannya dan tanyakan sendiri dengan Nci Gak? Darah berbaju ringkas itu termenung beberapa saat lamanya, akhirnya dia mengangguk. Baiklah, akanku sampaikan perintahmu itu, tapi kau tak boleh pergi dari sini lho. Kenapa tak bawa serta diriku? Darah manis itu segera menggeleng. Kalau aku ajak kau pergi ke situ dan seandainya Nona tak mau menemui dirimu bukan saja aku bakal kena dimaki kau pun akan dibikin tersipu-sipu. Maka alangkah baiknya jika kau tetap berdiam di sini saja sambil menanti kabar dariku, aku segera akan melaporkan kedatanganmu ini kepada Nona. Kalau Nona suli berjumpa dengan dirimu aku segera datang mengabarkan kepadamu, sebaliknya kalau tak mau bertemu dengan ku rasanya kau pun tak usah menyesal, baiklah, aku akan menantikan kedatanganmu di sini. Sementara dalam hati pikirnya, sungguh tak kusangka begitu sulitnya untuk berjumpa dengan diri Enci Gak. Tampak darah berbaju ringkas itu putar badannya lalu loncat ke depan sekali Enjot badannya sudah berada kurang lebih tiga tombak dari tempat semula, mendadak ia berhenti dan berpaling serunya, kau tak boleh mengikuti di belakangku. Jangan khawatir Nona, Enci Gak pasti akan mengizinkan diriku untuk segera berjumpa dengan dirinya. Darah berbaju ringkas itu tidak banyak bicara lagi, dalam beberapa kali kelebatan ia sudah lenyap dari pandangan. Xiao Ling pun lantas duduk di atas batu cadas untuk menantikan kedatangan darah tadi. Kurang lebih seperti tanak nasi kemudian darah itu belum nampak juga munculkan diri, ia jadi gelisah, pikirnya, andai kata ia tak melaporkan kedatanganku ini, apa yang harus kulakukan. Sementara ia masih berpikir tampaklah sesosok bayangan manusia perlahan-lahan munculkan diri dari balik kegelapan. Dengan langkah lebar Xiao Ling segera maju menyongsong, sedikit pun tidak salah orang itu adalah darah berbaju ringkas tadi tidak sabar lagi segera serunya, apakah Enci Gak suruh kau datang menyambut diriku? Darah berbaju ringkas itu gelengkan kepalanya. Kau terlalu yakin dengan dirimu sendiri bisiknya. Apa jadi Enci Gak tak mau berjumpa dengan diriku? Ehem, darah itu mengangguk. Apa yang dia katakan? Ketika aku menyampaikan kepada Nona bahwa kau hendak menemui dirinya, Nona lantas termenung dan lama sekali tidak bicara, entah sudah lewat beberapa saat lamanya, ia baru berkata kepadaku bahwa Nona tak ingin bertemu dengan dirimu. Mengapa teriak Xiao Ling dengan hati cemas? S-S-S-S-T, jangan keras-keras tegur Nona itu dengan alis berkerut kencang. Xiao Ling ayun tangan kanannya menabok batok kepala sendiri, bisiknya, tidak mungkin, tidak mungkin, mengapa ia tak sudi berjumpa dengan diriku? Dari mana aku bisa tahu? Bawalah aku ke sana, bagaimanapun juga aku harus berjumpa dengan dirinya. Percuma kalau dia sudah berkata tak mau menemui dirimu, sekalipun kau memaksa juga tak ada gunanya. Xiao Ling angkat kepalanya menghembuskan napas panjang, setelah berhasil menenangkan hatinya yang kacau, katanya lagi, benarkan kau telah sampaikan permohonanku ini kepada nonamu. HMM, kenapa kau tidak percaya kepadaku? Sungguh membuat orang merasa kurang percaya. Bukan hanya kau seorang hibur darat tadi dengan nada halus. Banyak orang ingin berjumpa dengan nonaku tapi mereka semua ditolak mentah-mentah. Aku harap agar kau jangan bersedih hati karena persoalan ini. Xiao Ling gelengkan kepalanya dan mendengak memandang ke angkasa, kembali dia bergumam, sungguh membuat orang merasa tak habis mengerti, sungguh membingungkan hatiku. Tiba-tiba ia depakan kakinya ke atas tanah, sambil langsurkan sebuah sampul putih ke tangan darah tadi. Ujarnya, benda ini adalah titipan dari Lan Giok Tong yang meminta agar aku sampaikan kepada nci Gak. Aku harap nona suka mewakili diriku untuk menyampaikannya. Sambil menerima sampul tadi darah itu bertanya, apakah kau ada persoalan yang hendak disampaikan kepada nona kami? Xiao Ling gelengkan kepalanya dengan sedih. Aku tak mengerti, apa sebabnya ia tak sudi berjumpa dengan diriku. Aku benar-benar tak mengerti. Ia tak mau bertemu dengan dirimu. Sudah tentu ada sebab-sebabnya, cuma saja kau tidak mengetahuinya. Apakah kau mengerti? Tidak, aku sendiri pun tidak mengerti. Xiao Ling tertawa getir. Baiklah sampaikan kepadanya, lain kali aku pun tak berani merepotkan dirinya untuk selalu membantu diriku. Budi pertolongannya pada masa yang silam di sini ku ucapkan banyak terima kasih. Habis berkata dia lantas menjura dalam. Dengan cepat darah berbaju hijau ringkas itu berkelit ke samping. Bukan kau berterima kasih kepada nonaku mengapa kau menjura kepadaku serunya. Aku harap nona suka sampaikan penghormatanku ini kepadanya. Ehem, apa yang kau ucapkan sepatah demi sepatah pasti akan ku sampaikan kepadanya. Cai Hai telah mengganggu diri nona terlalu lama, di sini pun aku ucapkan banyak terima kasih, sekali lagi dia menjura. Terima kasih, kau tak usah sungkan. Xiao Ling menghembuskan napas panjang ia tidak berbicara lagi, sambil putar badan dengan langkah lebar segera berlalu dari situ tanpa berpaling barang sekejapun si anak muda itu langsung kembali ke kuil keluarga L.O.C.E. Tampak Seng Pat serta Ceng Yap Tshin sedang menanti di depan halaman, ketika menyaksikan Xiao Ling berjalan datang mereka segera maju menyongsong. Wah, kami sedang merasa gelisah karena lama menanti dirimu, apakah Xiao Tai Hiap telah bertempur dengan orang tegur Ceng Yap Tshin? Tidak. Bagaimana dengan keadaan Sun Lo O Ciam Pue sekalian? Jalan darah mereka sudah bebas bahkan sudah makan obat penawaran racun. Sungguh seru Xiao Ling tercengang. Terdengar suara Sun Put siap berkumandang keluar dari balik ruang tengah. Sedikit pun tak salah saudara Xiao cepat masuk ke dalam, dalam hati aku si pengemis tua terdapat banyak masalah yang ingin ku tanyakan kepadamu. Dengan langkah lebar Xiao Ling masuk ke dalam ruangan, sedikit pun tak salah, bukan saja Sun Put siap serta Bu Ye To Ti yang telah mendusin bahkan empat pujangga besar dunia persilatam pun telah sadar dari pingsannya. Saudara Xiao, sebenarnya apa yang telah terjadi terdengar pengemis tua itu berseru. Apa yang terjadi aku sendiri pun tidak habis mengerti, ia berpaling ke depan Seng Pat kemudian tanyanya, siapa yang telah membebaskan jalan darah mereka? Loh apakah To'ako sendiri pun tak tahu? Aku To' selama ini tak ada di sini, dari mana bisa tahu? Kalau begitu sungguh aneh sekali. Bagaimana anehnya cepat katakan apa yang sebenarnya telah terjadi? Tidak lama setelah To'ako pergi, muncullah seorang manusia berbaju hitam dalam kubil ini, katanya datang atas perintah dari To'ako untuk menyembuhkan luka dari Sun Lo'o Chiampue. Bagaimanakah macam orang itu pria atau wanita? Rupanya memakai topeng di atas wajahnya dan memakai baju kaum pria. Suaranya? Sama sekali suara orang pria. Bagaimana selanjutnya tanya si Yao Ling lebih jauh dengan alis berkerut? Sebetulnya aku serta Cheng Heng hendak menghalangi jalan perginya, siapa tahu secara tiba-tiba dia telah turun tangan menotok jalan darah kami berdua. Kemudian, setelah jalan darah kami tertotok sudah tentu perjalanan orang itu tak bisa dihalangi lagi, kami lihat dia masuk ke dalam ruang tengah dan membebaskan jalan darah Sun Lo'o Chiampue sekalian bernam yang tertotok, setelah itu memberikan pula sebutir pil pada masing-masing orang. Sebelum meninggalkan tempat ini dia bebaskan kembali jalan darah Xiao Teh serta Cheng Heng yang tertotok. Apakah dia sudah menerangkan asal-usulnya? Tidak. Apakah kalian tidak bertanya? Sesaat sebelum meninggalkan tempat ini ia suruh kami sekalian menyampaikan kepada Xiao Tai Hiap, katanya ia selama hidup paling benci mencampuri urusan dunia persilatan pembunuhan, penjagalan serta mati hidup dunia Kang Ngong sama sekali tiada sangkut pautnya dengan dia, katanya ia pernah melihat seseorang secara beruntun membunuh 18 orang jago bulim namun ia tetap tidak mencampuri urusan itu. Oh oh oh, kalau begitu atak orang ini benar-benar dingin dan suka menyendiri. Benar dan suaranya dan sikapnya sangat hambar dan dingin membuat orang yang mendengar jadi bergidik, tetapi sikapnya terhadap Xiao Tai Hiap ternyata begitu menghormat dan kagum. Kalau didengar dari nada ucapannya, mungkin dia ada persoalan yang ingin mohon bantuan dirimu Sambong Sun Putsia. Minta bantuan si anak muda itu melongo. Mungkin tidak salah Cheng Yap Chen meneruskan kata-katanya. Dia bilang mati hidup Sun Lo Chiang Pue, Su Heng Ku serta empat pujangga besar dunia persilatan sama sekali tiada sangkut pautnya dengan dia, tapi sekarang dia mau turun tangan menolong adalah disebabkan karena memandang ke atas wajah Xiao Heng. Katanya kita tak usah berterima kasih kepadanya sebab ia jual budi hanya untuk Xiao Heng seorang, di kemudian hari ia masih membutuhkan bantuan yang besar dari dirimu. Xiao Heng yang mendengar pembicaraan itu jadi bingung dan tak habis mengerti, tapi ketika dilihatnya beberapa puluh mati sama-sama diarahkan kepadanya, dalam hati ia lantas berpikir, kenapa peristiwa yang terjadi pada malam ini sangat aneh sekali? Aaai, bukan saja mereka dibikin kebingungan, aku sendiri pun dibuat tidak habis mengerti. Maka dia lantas mengangguk. Apa yang dia katakan lagi? Hanya beberapa patah kata itu saja, selesai berbicara dia lantas berkelebat lenyap di tengah kegelapan. Sejak ditampik permohonannya untuk berjumpa dengan Gak Xiao Cha, sebenarnya Xiao Ling sedang merasa mangkel bercampur sedih, ia ada maksud memuntahkan semua rasa mangkel dan sedihnya itu setelah berjumpa dengan Seng Prat sekalian, siapa tahu di sini pun sudah terjadi satu peristiwa yang membingungkan hati, maka rasa sedih dan murungnya itu terpaksa hanya dipendam di dalam hati. Bagaimana perasaan Sun Lo Ochiam Pue saat ini tanyanya lirih? Sungguh manjur pil pemusnah racun dari orang itu, rupanya racun yang dicekokkan ke dalam perut aku si pengemis tua oleh Sen Bok Hang berhasil dipunahkan sama sekali. Kalau begitu bagus sekali, sinar matanya beralih ke atas wajah Bu Ye Toa Tiang. Dan bagaimana perasaan dari Toa Tiang? Pintu merasa jauh lebih baikan. Akhirnya Xiao Ling alihkan sinar matanya ke arah empat pujangga besar dunia persilatan. Bagaimana keadaan saudara berempat? Kakek berbaju hijau pertaman segera menjura sambil berkata, Kou Bun Chiang dari Kota Lok yang mengucapkan banyak terima kasih atas pertolongan dari Xiao Tai Hiap. Xin Su Teng dari Kota Kie Lim menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya. Keabda Tai Hiap sambung kakek kedua, Yeo Ei Cucing dari Kota Kim Leng mengucapkan terima kasih atas pertolongan Anda kakek yang ketiga menyembung. Akhirnya kakek keempat pun berkata, KHO Sietong dari Kota Kang Chiu merasa berhutang budi kepada Xiao Tai Hiap. Dari nada ucapan serta tingkah laku keempat orang itu yang berbicara tanpa disertai emosi, diam-diam Xiao Ling berpikir dalam hatinya, nama besar empat pujangga besar dunia persilatan benar-benar bukan nama kosong belaka, dengan susah payah senbok hang nyaring mereka dari utara hingga selatan untuk dikumpulkan jadi satu, kemudian menotok jalan darahnya, meracuni mereka hingga mati, namun sikap maupun nada keempat orang ini sama sekali tidak disertai rasa dendam atau sakit hati, kebesaran jiwa serta keteguhan iman keempat orang ini boleh dibilang sudah mencapai puncak kesempurnaan. Berpikir demikian, dia lantas berkata, Bukankah Yan Jian berempat tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan apa sebabnya kalian bisa mengikat tali permusuhan dengan senbok hang? Kami dengan senbok, sama sekali tidak dendam sakit hati apapun jua sahut ko bun chiang dari lok yang sambil tersenyum. Kalau tiada permusuhan apa sebabnya dia hendak membinasakan mereka berempat pikir Xiao Ling, sementara di luar ia balik bertanya, Lalu apa sebabnya senbok hang hendak mencelakai kalian berempat? Yang kotor biar kotor, yang bersih tetap bersih, antara kami dengan senbok hang tak bisa dikatakan punya dendam atau budi chen su teng dari kial yang menyambung. Bagus sekali kembali si anak muda itu membatin. Mereka berempat benar-benar berhati sosial. Ia menghela nafas dan berkata, Kalau begitu kejadian ini adalah kesalahan dari pihak senbok hang, yang mana tanpa alasan telah mengumpulkan kalian berempat lalu menotok jalan darah kalian dan meracuni tubuh kalian semua. Selama hati kecil tak pernah berbuat salah, apa gunanya memikirkan nasib mujur atau jelek selah YOE coaching dari Kim Long. HMM, dalam ucapan itu jelas dia mengatakan bahwa asal mereka tak pernah menyalahi senbok hang, bakal mujur atau sial mereka tak pernah pikirkan dalam hati pikir pemuda kita. Justru karena kalian berempat terlalu baik itulah maka senbok hang hendak mencelakai kalian katanya. Kebebasan jiwa seorang kuncu bagaikan angin segar di tengah hari, hidup tidak jari mati kenapa harus takut kata KHO Sutong dari Kang Chin. Keempat orang ini benar-benar membingungkan, mereka pun belum tentu mereka mendendam pikir Xiao Ling. Terdengar sunput Xia mendengus dingin. Kalian berempat benar-benar agung dan saleh bagaikan nabi atau pujangga besar, aku si pengemis tua serta Buye Toti yang susah payah dengan menempuh bahaya datang menolong. E-e-i, siapa tau sikap kalian begitu tawar? Hu-u-u, anggap saja pertolongan kami cuma sia-sia belaka, tau begini lebih baik kalian berempat dibunuh mati saja oleh senbok hang hingga aku si pengemis tua pun tak usah ikut menderita seperti kalian. Kho Bun Chiang dari Lok yang tersenyum. Menerima budi orang harus dibalas, menumpuk sakit hati harus dilenyapkan, sudah tentu kami tak akan melupakan budi pertolongan dari Sun Tai Hiap serta Buye Toti yang kepada diri kami berempat. Sayang aku si pengemis bukan cuan penolongmu. Selama puluhan tahun kalian berempat tak pernah mencampuri urusan dunia Kang Ngong sehingga mendapat julukan empat pujangga besar dunia persilatan tiba-tiba Buye Toti yang menimbrung. Jadi orang memang harus bijaksana dan saleh di mana terasa perlu, namun keadaan kalian yang tidak pandang bulu benar-benar aneh dan luar biasa sekali. Sementara itu si Yao Ling sedang berpikir di dalam hati, sudah lama ku dengar bahwasannya ilmu silat yang dimiliki empat pujangga besar dunia persilatan sangat lihai, apabila malam ini aku bisa menasehati mereka agar mau berjuang demi keadilan serta kebenaran dalam dunia Kang Ngong, kejadian ini bukan saja menambah kekuatan pihak kami dalam perjuangannya melawan pengaruh serta kekuasaan Senbok Hang, bahkan dengan tindakan ini pula aku bisa memancing lebih banyak jago-jago lihai yang telah lama mengasingkan diri untuk muncul kembali dalam dunia Kang Ngong dan bersama-sama menentang Senbok Hang. Terdengar Chen Su Teng berkata, benar atau salah hanya dua keadaan yang saling berlawanan, apa salahnya kalau kami melepaskan diri dari keadaan tersebut? Sun Put Sia tertawa dingin. Kalau memang Cui sekalian melepaskan diri dari keadaan itu, lalu apa sebabnya Senbok Hang memaksa kalian berempat untuk menelan obat racun dan ingin membinasakan kalian? Kalian berempat menonton kemusnahan dunia persilatan sambil berpeluk tangan dan bersenang-senang sendiri, coba bayangkan apakah tindakan kamu itu bijaksana atau saleh Bu Ye Toot yang menambahkan. Kol Bun Chiang dari Kota Lok yang jadi melengak, ia mau bicara tapi batal kembali niat itu. Ternyata untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup menemukan jawaban yang tepat. Kalian berempat disebut orang-orang bulim sebagai empat pujangga besar adalah disebabkan kalian tak mau mencampuri urusan dunia Kang Ngong, terutama sekali dalam perebutkan nama besar dan kedudukan kata Sun Put Sia lagi. Kalian berempat bisa membuang jauh sifat ke dunia Wian Hal ini memang patut dipuji dan disanjung, tetapi berbeda jauh keadaannya setelah kali ini Senbok Hang hendak mencelakai jiwa kamu berempat. Apa bedanya? Tujuan Senbok Hang adalah untuk menguasai seluruh dunia persilatan, ia tidak pandang bulu dan melakukan tindak apapun dengan hati yang keji dan telengas. Kejahatan yang dilakukan telah bertumpuk-tumpuk bukan saja jago Kang Ngong di jaring bahkan kalian berempat yang tak pernah mencampuri urusan dunia persilatan pun akan dibunuh. Tak usah dipikir lebih jauh sudah hamat jelas tertera apa tujuannya. Kalian berempat memang boleh meninggalkan sakit hati pribadi untuk tak dipikir, tapi keadaan dalam bulim serta mati hidup kau melurus apakah tak pernah kalian dipikirkan? Menurut pandanganmu, apa yang harus kami lakukan tanya Yeo Eko Ching dari kota Kiem Leng? Tampil ke depan berjuang demi keadilan serta keamanan dunia persilatan, Mari kita sing-singkan baju berjuang bersama-sama menentang angkara murka Senbok Hang. Maksudmu apakah kami diminta terjun ke dalam kancah pertumpahan darah dalam dunia persilatan? KHO Sutong dari Kang Chu menegaskan, Situasi dalam dunia persilatan dewasa ini sangat kacau, Kaum iblis lebih berkuasa dari kaum lurus, Sebagai orang yang selalu dihormati sesama umat bulim dan sebagai orang yang salah dan bijaksana, Apakah tiada niat untuk membasmi kejahatan bahkan malah memberi kesempatan bagi kaum iblis untuk merajalilah? Benarkah kalian ingin berpeluk tangan belaka menyaksikan dunia persilatan jatuh di tangan kaum durjana yang suka berbuat sewenang-wenang dan menginjak-injak keadilan? Biji metu ko bunci yang perlahan-lahan berputar menyapu sekejap wajah Chen Suteng, Yeo Eko Ching serta KHO Sutong kemudian katanya, Hian T bertiga, aku rasa ucapan dari Sun Put Sia dari Keipang serta Bu Ye To Ti yang sangat masuk akal, Entah bagaimana menurut pandangan Hian T bertiga? Ucapan mereka sangat beralasan Chen Suteng mengangguk. Cuma saja kalau suruh Xiao Tem menerjunkan diri ke dalam kancah pertumpahan darah dalam bulim, Sedikitpun banyak hatiku merasa sedih, Xiao terasa ucapan dari Sun Put Sia serta Bu Ye To Ti yang memang masuk di akal kata Yeo Eko Ching pula. Kita memang boleh tak usah menuntut diri Sen Bok Hang yang telah memaksa kita menelan racun, Tapi bagaimanapun juga tak boleh membiarkan Sen Bok Hang berbuat sewenang-wenang dalam dunia persilatan. Setelah puluhan tahun lamanya bertindak menuruti KHO sendiri dan tak pernah mencampuri urusan dunia Kang O, Kalau sekarang suruh Xiao Tem tukar suasana, Wah, Xiao Tem merasa sedikit rada kelabakan. Melihat separuh dari empat pujangga besar berhasil digerakan hatinya oleh ucapan mereka Bu Ye To Ti yang sadar Bila keadaan ini terlalu dipaksakan maka akibatnya malah tidak baik, Karena itu segera ujarnya, silahkan kalian berempat rundingkan persoalan ini dengan hati tenang, Mungkin suatu hari bisa memperoleh satu pendapat yang seragam. Pintu sekalian tak berani terlalu memaksa. Baiklah kata Kho Bun Chi yang kemudian sambil bangkit berdiri. Selesai kami rundingkan persoalan ini, Keputusan kami berempat segera akan kami sampaikan kepada Cui. Kita berjumpa lagi di tempat ini tiga hari kemudian sahut sunputsya. Rasanya waktu selama tiga hari lebih dari cukup bagi Cui sekalian untuk membicarakan persoalan ini, Cukup, cukup, tiga hari memang sudah cukup jawab Kho Bun Chi yang cepat. Baiklah, kita tetapkan begini saja, Entah bagaimanakah hasil perundingan kami nanti, Tiga hari kemudian kami pasti akan datang memenuhi janji. Selesai berkata ia lantas melangkah pergi. Chin Su Teng, Yo Eko Ching serta Kho Sutong segera bangkit berdiri dan berlalu mengikuti di belakang saudara angkatnya. Memandang bayangan punggung empat pujangga besar dunia persilatan itu, sunputsya gelengkan kepalanya sambil menghela nafas panjang, katanya, keempat orang ini betul-betul kolot dan keras kepala, meskipun aku si pengemis tua sudah banyak menjumpai manusia-manusia yang bertabiat-tabiat ku Kho Ai, tapi belum pernah kujumpai manusia seaneh empat pujangga besar dari dunia persilatan ini. Siaw Ling pun menghela nafas panjang. Tingkah laku keempat orang pujangga besar itu membuat aku pun dibikin jadi bingung dan tidak habis mengerti, perbedaan antara baik dan busuk, mulia dan jahat pun ternyata sudah mereka campur baurkan tidak karuhan. Aai, kita bicarakan mengenai keempat orang itu saja, bukan saja mereka menjauhkan diri dari persilatan bulim bahkan tiada minat sama sekali untuk mencari nama maupun kedudukan, tetapi kepandaian silat mereka amat lihai, justru karena itulah mereka disebut empat pujangga besar dunia persilatan. Ia mendongak dan tarik nafas panjang-panjang, kemudian terusnya, ditinjau dari mereka yang tidak terlalu membedakan antara budi dan denam, serta tindakannya yang jauh berbeda dengan kaum persilatan pada umumnya mengenai pandangan terhadap sakit hati. Mereka memang pantas kalau disebut sebagai pujangga besar, tetapi sikap mereka yang tidak bisa membedakan terhadap mana yang penting dan mana yang tidak, apakah juga termasuk tindakan seorang pujangga. Nama kosong hanya akan menjerumuskan orang saja kata Bu Ye To Tiang dari samping. Andai kata mereka tidak mempunyai julukan sebagai empat pujangga besar, maka nanti tingkah laku mereka begitu sabar dan tahan penderitaan. Persoalan ini merupakan satu kejadian yang rumit, sekalipun dipandang dari luaran mereka berempat tidak membutuhkan nama atau kedudukan, namun dalam kenyataannya tindak tanduk serta langkah-langkah yang diambil keempat orang itu bukan lain adalah untuk melindungi nama baik empat pujangga besar itu. Tidak salah, pendapat To Tiang memang tepat sekali. Perlahan-lahan Bu Ye To Tiang bangkit berdiri tiba-tiba tanyanya, sekarang sudah jam berapa? Ku rasa lebih kentongan keempat sahut ceng yap ceng. Sudah sepantasnya kita segera berlalu, jangan biarkan mereka menanti terlalu lama. Saudara siau tiba-tiba sunput sia menoleh dan bertanya. Ada sedikit persoalan aku si pengemis tua mohon keterangan darimu. Apa yang hendak Klo O Chiam Puei tanyakan? Dari mulut seng pet tadi aku si pengemis tua dengar katanya kau pergi mengejar si peniup seruling, bagaimana akhirnya apakah kau berhasil menjumpai orang itu? Teringat pertemuannya dengan Gak Siao Chasi anak muda itu seketika merasa hatinya jadi sedih. Ia menghela nafas panjang-panjang. Aku telah berjumpa dengan orang itu. Jawab yang singkat membuat semua orang jadi terkejut, sampai-sampai Bu Ye To O Tiang yang biasanya paling tenang pun kini dibikin jadi tegang dan segera alihkan sinar matanya ke atas wajah Siao Ling. Benarkah kau telah bertemu dengan si peniup seruling itu? Sekali lagi sunput sia mengulangi pertanyaannya. Sedikit pun tidak salah. Manusia macam apakah dia itu? Seorang pemuda berjubah panjang. Apa seorang pemuda seru Ye To O Tiang dengan wajah tertegun? EHM di tengah kegelapan meski Cai Ha tidak dapat melihat jelas raut wajahnya tetapi apa yang kulihat dan kusaksikan memang betul-betul membuktikan bahwa dia adalah seorang pemuda berwajah bersih dan memakai seperangkat pakaian panjang. Toh su tua dari Butong Pei itu segera menoleh ke arah sunput sia, lalu tanyanya, Loo Chiang Poe, tahukah kau kalau dunia persilatan dewasa ini siapakah yang memiliki kepandayan meniup seruling paling baik? Siao Wong atau si Raja Seruling Tio Siu? Bicara sampai di situ pengemis tua itu meranda sejenak, lalu terusnya lagi, cuma, menurut apa yang aku ketahui si Raja Seruling Tio Siu telah terkurung di dalam istana terlarang. Tidak salah menurut apa yang Pinto ketahui dalam dunia persilatan dewasa ini hanya permainan seruling dari si Raja Seruling Tio Siu saja yang terbaik, katanya irama serulingnya bisa memancing burung yang terbang di angkasa melayang turun, dapat pula memainkan irama pelbagai macam kecauan burung, karena kehebatannya itulah ia dijuluki si Raja Seruling. Sejak si Raja Seruling terjerumus ke dalam istana terlarang, dalam dunia kangau tidak kedengaran lagi adanya seorang jago lihai yang pandai memainkan seruling. Sungguh tak nyana orang itu munculkan diri secara mendadak, sambung sunput siya. Mendadak ceng yap ceng menimbrung dari samping, sayang aku dilahirkan rada terlambat sehingga tidak sempat mendengarkan irama permainan seruling si Raja Seruling Tio Siu yang merdu, tapi permainan seruling tadi telah kudengar dengan telinga sendiri. Permainannya memang benar luar biasa sekali, dikala memainkan bagian yang sedih tanpa terasa membuat orang ikut melelahkan A.R.M.T, dapat pula membuat orang menghela nafas panjang, tapi yang membuat Cai Ha tidak mengerti adalah kenapa permainan serulingnya selalu membawakan nada sedih dan sama sekali tak kedengaran adanya irama gembira atau riang. Apakah ada irama hiyam yang mengiringi permainan seruling itu buru-buru Buye Toti yang menambahkan. Irama hiyam bergetar lebih dulu baru kemudian disusul oleh irama seruling, permainan mereka berdua sama-sama sedih dan membawakan irama pedih. Nah, itulah dia, irama masuk yang berhasil mengusir pergi senbok hang waktu ada di tepi telaga pun merupakan gabungan dari permainan hiyam dan seruling. Tapi siapakah orang itu tanya sunput siya setelah termenung sebentar. Aku si pengemis tua benar-benar tak bisa menebak siapakah orang itu. Aku tahu siapakah dia pikir siauling dalam hati. Orang yang memetik hiyam adalah enci siauling. Sedangkan si peniup seruling aku pun telah bertemu dengan dirinya, sekalipun aku tak tahu siapakah namanya tapi aku tahu dia adalah kakak nisan dari Lan Giokto. Penampikan gak siauling untuk bertemu dengan dirinya membuat siauling diliputi rasa murung dan sedih. Ia sudah putar otaknya untuk memikirkan persoalan ini tapi belum berhasil juga ditemukan apa sebabnya enci siaulingnya tak mau bertemu dengan dia. Nah, sebetulnya si anak muda ini akan mengutarakan isi hatinya tapi setelah dipikir sebentar maka niat tersebut diurungkan kembali. Terdengar Bu Ye To Tiang menghela nafas panjang, lalu katanya, Sun Lo Chiam Poe, kau tak usah putar otak memikirkan persoalan ini lagi, kalau memang si pemetik hiyam dan peniup seruling selalu membantu kita secara diam-diam. Aku rasa mereka pastilah sahabat kita dan bukan lawan, pada saat ini walaupun mereka tak mau menjumpai kita, rasanya satu saat kita pasti akan bisa bertemu. Tidak salah, walaupun Sen Bok Hang telah mengundurkan diri, belum tentu ia segera tinggalkan kota Oho Hachiu, lebih baik kita cepat-cepat memenuhi janji. Selesai berkata tanpa menanti yang lalu lagi ia segera menuju ke tempat luaran dengan langkah lebar. Para jago terpaksa mengikuti jejaknya dan meninggalkan kuil nenek moyang keluarga Oho itu. Karena dalam hati ada persoalan maka si Yauling Ogah untuk menanyakan pengalaman Sun Put Sia hingga menemui mara bahaya, sebalik naisi pengemis tua itulah yang mendampingi pemuda kita sepanjang jalan dan mengisahkan pengalamannya. Kiranya Sun Put Sia serta Bu Ye To yang telah mendapat laporan dari seorang murid anggota perkumpulan Kepang yang mengatakan bahwa empat pujangga besar dunia persilatan berhasil dipancing Sen Bok Hang untuk mendatangi perau kaya di tengah kolam belakang kuil keluarga Oho, teringat akan kekejian si gembong iblis itu mereka menduga empat orang pujangga besar itu pasti akan menemui kerugian besar. Mereka sadar meskipun keempat orang ini jarang sekali mengadakan hubungan kontak dengan dunia persilatan tetapi dengan nama besar mereka dalam bulim serta kepandaian silat mereka yang lihai, seandainya sampai dipaksa oleh iblis Sisen itu sehingga tenaganya digunakan, maka dunia kangung tentu geger dan akan mempengaruhi keadaan situasi. Dengan cepat mereka berdua mengejar sampai ke situ dan naik ke atas perau, tampaklah cahaya lilin menerangi seluruh ruangan secara terpisah keempat orang itu duduk di sekeliling sebuah meja persegi empat, sementara bayangan tubuh Sen Bok Hang sama sekali tidak kelihatan. Bu Ye To Tiang yang menjumpai keadaan tersebut sebagai orang yang teliti segera mengusulkan untuk bertindak hati-hati, tapi Sun Put Sia yang jauh lebih berangasan merasa menolong orang jauh lebih penting. Tanpa menggubris peringatan To Su Tua itu segera loncat masuk ke dalam ruangan. Suasana tetap pening sedang bayangan tubuh Sen Bok Hang belum juga ketawan. Ketika dilihatnya si pengemis Tua itu sudah masuk ke dalam ruangan, terpaksa Bu Ye To Tiang mengikuti dari belakang. Mereka berdua langsung menghampiri keempat orang pujangga besar itu dan mulai memeriksa tubuh mereka, sekalipun pelbagai usaha pertolongan telah diduga tapi keempat orang itu tetap tak berkutik di tempatnya. Pada saat itulah mendadak pintu samping terbuka lebar dan muncul seorang manusia aneh berbaju merah mendekati mereka. Melihat datangnya ancaman dari tempat kejauhan Sun Putsia segera mengirim satu pukulan yang dengan telak bersarang di dada orang berbaju merah itu. Tetapi orang aneh itu hanya merendek sejenak untuk kemudian maju lagi ke depan. Bu Ye To Tiang segera cabut keluar pedangnya dan mengirim satu babatan yang mana dengan telak bersarang di atas bahu lawan. Siapa tahu ujung pedangnya terasa bagaikan menusuk di atas batu keras sedangkan orang berbaju merah itu sama sekali tidak menderita luka apapun juga. Dikala kedua orang itu sedang merasa terperanjat itulah, Senbok Hang munculkan diri dari tempat persembunyian dan menotok jalan darah mereka berdua. Bercerita sampai di sini Sun Putsia segera menghela nafas dan menambahkan, kemudian kami lantas dicekoki racun, aku rasa saudara Siau pun sudah bukan. Aku pun bertemu dengan orang aneh berbaju merah itu, andaikan tidak ditolong orang mungkin pada saat ini aku pun sudah ditawan Senbok Hang dalam keadaan hidup. Sementara pembicaraan masih berlangsung mereka telah tiba di depan kedai tahu. Gilingan tahu masih berputar dengan menimbulkan suara berisik di bawah sorot cahaya lampu, seorang kakek tua berbaju kumal sedang menggiling tahu. Ketika menjumpai datang Ya Sun Putsia dan Bu Ye To'o Tiang, kakek tua memandang sekejap ke arah mereka lalu katanya, orang kalian ada di ruang dalam. Para jago segera masuk ke ruang dalam tampaklah sumakan, Tukiu serta anak murid Partai Butong telah berkumpul semua di situ. Si segulung angin Pang Im masih berbaring di atas tandu kayu. Siauling segera menghampiri sisi tandu dan menegur dengan suara lirih, pengheng, apakah keadaanmu rada baik kan? Pang Im buka matanya dan tersenyum. Aku rasa tidak sampai modar. Perlahan-lahan ia bangun berdiri siap memberi hormat kepada Tiang Loonya Sun Putsia. Tak usah banyak adat, kau lebih baik berbaring saja tuh kaseng pengemis tua cepat. Pang Im tak berani membangkang, ia menurut dan berbaring lagi. Lu kamu ada di bagian mana? Di atas dada sebelah kiri, untung ada tuh Loo Chiampue yang menolong dengan seksama, sekarang keadaanku berangsur membaik. Tidak berani, lebih baik kita saling menyebut sebagai saudara saja tuh kas tu kiu dari samping. Pengheng tersenyum. Berada di hadapan sucowuku, aku si pengemis cilik terpaksa harus berlaku rada sungkan terhadap dirimu. Kau tak usah berbuat begitu, toh kita berkawan lebih baik kita berkawan sendiri saja. Ehem, ucapan ini memang tidak salah pikir Sun Putsia dalam hati. Dia panggil sucow, kalau dibicarakan dari tingkatan maka kedudukannya jauh lebih rendah dua tingkat daripada orang-orang yang hadir di sini. Dalam pada itu Bu Ye Tohoti yang sudah periksa denyutan jantung pengim terdengar ia berkata, sudah tidak berbahaya lagi, besok pagi asal menelan dua macam obat maka kesehatannya akan pulih kembali seperti sedia kalah. Sang Pat melihat ruangan itu sempit sedang jumlah orangnya banyak sehingga jangan dibilang untuk duduk, untuk sendiri pun harus berdempet-dempetan, maka segera juranya, tempat ini tidak sesuai bagi kita untuk berdiam, lebih baik cari tempat lain saja. Aku si pengemis cilik tahu akan suatu tempat yang tersembunyi letaknya. Di mana? Lima li di luar kita, di situ terdapat sebuah bangunan rumah yang tak berpenghuni letaknya dikelilingi hutan bambu dan luas sekali, peralatan dalam rumah komplit bersih. Begitu besar bangunan rumah yang kau maksudkan, kenapa tiada orang yang menempati? Tanya Ceng Lep Ceng heran. Tentang soal ini aku si pengemis cilik kurang tahu, mungkin dikarenakan gangguan setan. Kalau memang ada tempat yang begitu bagus, aku rasa kita tak perlu berdiam terlalu lama lagi di sini, ayo segera berangkat, ajak sunputsya. Sinar matanya beralih ke atas wajah pengim dan tanyanya, apakah kau sudah bisa berjalan sendiri? Perlahan-lahan, aku rasa masih sanggup. Aku lihat lebih baik aku tuh L.O.S.M. yang menggendong dirimu saja Tukiu menawarkan jasanya. Pengim tidak membantah lagi, begitulah di bawah petunjuk si pengemis cilik itu berangkatlah mereka menuju keluar kota. Siaup Tai Hiap di tengah jalan Ceng Yap Chin berbisik. Apakah kau percaya dengan segala macam cerita setan dan malaikat? Tidak percaya. Cai Hai sebenarnya juga tidak percaya dengan macam setan dan malaikat, tapi cerita yang turun-temurun sejak keribuan tahun berselang sedikit banyak membuat Cai Hai sangsi juga. Kalau bisa melihat setan ingin sekali aku menambah pengetahuanku. Sepanjang jalan Siauling hanya memikirkan soal gak Siaulca saja yang telah menolak untuk bertemu dengan dirinya, dalam keadaan begini ia tak ada minat sama sekali untuk membicarakan soal setan dengan Ceng Yap Chin. Beberapa patah katanya yang terakhir boleh dibilang sama sekali tak terdengar lagi olehnya. Melihat Siauling acuh tak acuh terhadap dirinya seperti ada yang sedang dipikirkan, Ceng Yap Chin pun tidak bicara lagi, ia teruskan perjalanannya ke depan. Dalam sekejap metu beberapa li sudah dilewati, ketika itu Fajar baru saja menyingsing dari tempat kejauhan dan tampaklah sebuah bangunan rumah yang amat besar muncul di hadapan mereka dikelilingi oleh pepohonan yang hijau dan rindang. Sunput Sia segera kerutkan dahinya, dengan suara lirih bisiknya kepada diri pengim, bangunan besar itu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda berpenghuni, apakah kau tidak keliru melihat? Tak bakal salah lagi, aku si pengemis cilik masih mengingatnya dengan jelas. Setelah tiba di sini rasanya tiada halangan untuk meninjau ke dalam ujar Bu Ye To Tiang. Andai kata rumah ini ada penghuni-nya maka kita segera angkat kaki, bukankah beres? Rasanya memang harus berbuat begini pikir Seng Pet. Ia segera berebut berjalan di paling depan, katanya, baiklah, biar Chai He yang memeriksa dulu keadaan di situ, setelah melewati hutan bambu, sampailah di depan pintu bangunan rumah besar itu. Tampaklah pintu besar yang berwarna hitam tertutup rapat-rapat, melihat itu si Epo A emas tertegun, pikirnya, andai kata bangunan ini tiada berpenghuni, kenapa pintu dengan tertutup rapat? Jangan-jangan karena baru sembuh dari luka parahnya. Kesadaran pengemis cilik ini rada kurang beres dan mungkin sudah salah menunjukkan tempat. Untuk beberapa saat lamanya ia jadi tertegun di depan pintu dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Terdengar pengim yang ada di belakang berseru kembali, aku si pengemis cilik masih ingat jelas tempat ini. Tak bakal salah lagi, Seng Heng silahkan mendorong pintu untuk periksa keadaan di dalamnya. Seng Pet masih sangat tapi setelah mendengar perkataan dari pengim, terpaksa ia maju dan mendorong pintu tersebut. Siapa tahu pintu itu tetap tak bergeming barang sedikit pun juga, jelas pintu tadi dipalang dari dalam. Sisi epok emas ini segera gelengkan kepalanya berulang kali.